Belum lama ini, Nissan meluncurkan Multi-Purpose Vehicle atau MPV, mobil listrik mini Sakura di Jepang. Peluncuran tersebut sekaligus menambah jajaran kendaraan elektrifikasi Nissan yang sebelumnya sudah dihuni oleh Nissan Leaf dan Nissan Kick e-Power. Terkait hal ini, PT Nissan Motor Distributor Indonesia bakal berencana membawa kendaraan mungil atau K-Car bertenaga listrik tersebut ke pasar Indonesia. Meskipun diketahui untuk pasar MPV saat ini kurang diminati pasar tanah air. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Tan Kim Piau selaku Direktur Sales and Marketing PT Nissan Motor Distributor Indonesia atau NMDI saat ditemui di kawasan Pantai Indah Kapuk belum lama ini. Tan Kim Piau juga mengatakan pihaknya bakal membawa lebih banyak mobil listrik ke tanah air dengan teknologi e-Power maupun teknologi baterai seperti lift. Hanya saja dirinya belum dapat memastikan terkait waktu tersebut. Sebelumnya diketahui Nissan Sakura dilengkapi bateral lithium-ion 20 KWH yang ditempatkan di bawah lantai kendaraan. Selain itu, untuk sekali pengecasan MPV mini listrik itu dapat menempuh jarak hingga 180 km. Sedangkan terkait motor listriknya, mobil ini disebut memiliki tenaga 63 TK dan torsi 195 Nm yang disalurkan ke roda depan. Adapun Nissan Sakura juga diklaim memiliki kecepatan tertinggi mencapai hingga 130 km per jam. Terima kasih telah menonton!